Memperingati hari kemerdekaan, sejumlah prajurit TNI di Surabaya mengikuti lomba balap karung. Karena masa pandemi, balap karung digelar menggunakan alat pelindung diri alias hasmat. Beginilah aksi sejumlah prajurit TNI yang ketandarat Kodim 0830 Surabaya saat mengikuti lomba balap karung. Berbeda dari balap karung pada umumnya, lomba kali ini harus menggunakan alat pelindung diri lengkap. Meski menjaga ketahanan fisik menjadi bagian sehari-hari, tidak sedikit peserta lomba tidak mampu menjaga keseimbangan tubuh hingga terjatuh. Lomba balap karung ini juga diadakan untuk mengkampanyekan protokol kesehatan seperti mencuci tangan. Peserta lomba wajib mencuci tangan saat tiba di garis finish. Layaknya lomba 17-an, peserta yang menang berhak mendapat hadiah berupa uang tunai dan hadiah menarik layak. Dari Surabaya, Jawa Tibur, Sony Hermawan, INews Pelaporkan. Terima kasih telah menonton!